Halo teman-teman, welcome back to youtube channel cemul family sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, di subscribe dan bunyikan loncengnya halo teman-teman semua, kali ini kita akan membuat layangan walet sebelum lanjut, yuk diambil bahan-bahannya teman-teman agar kita bisa membuat layangan walet bersama-sama seperti biasa, kita siapkan bambu, tali dan pisau yang pertama kita buat dulu bagian kepalanya membentuk lingkaran seperti yang ada di video teman-teman perhatikan kemudian kita siapkan bantang bambu untuk membuat bagian sayapnya kemudian kita rakit pada bagian sayapnya bagian bawah menggunakan bantang kecil ini fungsinya untuk menyambungkan pada bagian kakinya atau kepesnya nah jika rangka sayapnya sudah jadi langkah selanjutnya kita akan merakit menggunakan tali hingga membentuk seperti sayap kemudian kita rakit pada bagian kakinya atau kepesnya menggunakan dua bantang dengan ukuran yang sama kemudian kita buat sayapnya dengan cara merakit menggunakan tali seperti ini perhatikan ya teman-teman agar kalian juga bisa membuatnya di rumah oke kita lanjut membuat kakinya caranya juga sama seperti cara membuat sayap tadi dengan cara merakit pada bagian kaki menggunakan tali nah untuk hasil bantangnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian kita lanjut untuk menempel plastiknya atau menukup plastiknya ini kita sudah buat pola ya sebelumnya teman-teman cara buat polanya dengan cara menempelkan bantangnya pada bagian bawah eh pada bagian atas plastiknya oke ini dia hasilnya teman-teman bagaimana teman-teman untuk hasil layangan walletnya komen di bawah ya oke sekian dulu video dari kita jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua tonton video tutorial kita yang lainnya ya dan next mau video tutorial layangan apa lagi komen di bawah ya oke see you next video and thank you for watching bye bye